Hai semua assalamualaikum di video kali ini aku mau share resep brownie singkong yang nyoklat banget dan ini aku buatnya tanpa tepung terigu jadi no gluten so buat kalian yang penasaran apa aja bahan dan gimana cara aku membuatnya simak terus video ini sampai selesai ya Langsung aja kita ke bahan dan cara membuat brownie singkong Langkah pertama kita akan didihkan air jadi air ini kita akan gunakan untuk melelehkan coklat batangnya kalau airnya sudah mendidih kita matikan api kompornya kemudian lelehkan coklat batang sebanyak 50 gram dengan cara ditim seperti ini tambahkan juga minyak goreng sebanyak 75 ml atau setara dengan 5 sendok makan dan biar lebih cepat leleh disini aku mau aduk-aduk kalau coklatnya sudah leleh semua selanjutnya kita angkat dan sisihkan langkah selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan dua putir telur tambahkan juga 75 gram gula pasir atau setara dengan 5 sendok makan kemudian tambahkan juga SP sebanyak setengah sendok teh dan selanjutnya ini aku mau mixer 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 hingga adonan mengembang kental dan putih berjejak Oh iya buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube Biharyanto ini jangan lupa untuk dukung channel YouTube ini ya dengan cara klik tombol subscribe like dan juga komen agar channel ini makin berkembang dan tentunya makin bersemangat lagi untuk membagikan video resep terbaru ini adonannya udah mengembang kental dan putih berjejak selanjutnya kita tambahkan 200 gram singkong yang sudah diparut dan diperas airnya tambahkan juga seperempat sendok teh garam kemudian mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai adonan tercampur Nah kalau udah tercampur ini aku mau tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk seperempat sendok teh baking powder dan selanjutnya ini kita ayak kemudian mixer kembali hingga adonan tercampur dengan merata lalu aduk aduk-aduk menggunakan spatula lanjut kita tambahkan coklat yang sudah kita lelehkan di awal ini kita tuang sedikit demi sedikit sambil kita aduk ya aduk sampai merata jangan sampai ada minyak atau coklat yang mengendap di dasar adonan nah ini adonannya sudah tercampur semua sekarang kita siapkan loyang ini aku pakai loyang ukuran 10x20 cm yang bagian dasarnya udah aku olesi dengan minyak dan juga aku beri kertas roti selanjutnya kita tuang adonan ini ke dalam loyang olahan singkong yang satu ini recommended banget buat teman-teman cobain di rumah karena buatnya sangat mudah dan cocok juga untuk ide jualan wajib banget nih buat kalian yang punya banyak stok singkong di rumah terus bosan singkongnya diolah gitu-gitu aja cobain deh resep yang satu ini pasti orang-orang rumah bakalan suka banget nah ini sebelum dikukus loyangnya aku hentak-hentakin terlebih dahulu ya supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya selanjutnya ini kita kukus selama kurang lebih 30 menit dengan menggunakan api sedang untuk kukusannya ini aku udah panasin sebelumnya ya ini udah 30 menit berlalu dan browniesnya udah matang kita matikan api kompornya lalu angkat kemudian sisir bagian pinggir-pinggir brownies dengan menggunakan spatula lalu balik kemudian kita ambil kertas rotinya karena brownies ini mau aku beri topping jadi ini mau aku biarkan dingin terlebih dahulu ya nah ini browniesnya udah dingin sekarang aku mau olesi dengan menggunakan buttercream selanjutnya kita beri parutan keju di atasnya biar rasanya jadi makin gurih kemudian potong potong brownies singkong dengan topping keju ini rasanya enak banget coklatnya berasa karena aku pakai coklat bubuk yang bagus tentunya makin gurih dengan taburan keju di atasnya selain itu teksturnya memang sedikit padat tapi gak bikin serat so gimana nih guys sangat mudah bukan cara membuat brownies singkongnya oke deh sampai disini dulu ya untuk video kali ini sampai jumpa di video aku selanjutnya makasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir semoga video ini memberikan manfaat buat kita semua sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati terima kasih